Buat kamu di sini yang ingin jadi copywriter dan bingung apa aja yang harus saya pelajari sebagai copywriter, di video kali ini kamu akan belajar 3 skill yang harus dimiliki sebagai copywriter. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk tingkatkan bisnismu. Jadi di video kali ini teman-teman kita akan belajar 3 skill yang harus dimiliki copywriter. Jadi kalau misalkan kamu di sini ada minat untuk jadi penulis naskah iklan, tapi kamu bingung nih, skill apa aja yang harus saya punya, kemampuan apa. Nah, kita akan bahas sama-sama di video ini. Jadi tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Sebenarnya kalau ngomongin skill, teman-teman itu panjang kali lebar ya. Cuman di sini kita singkat-singkat aja, kita bahas yang krusial-krusial ya. Yang pertama skill menulis ya, jelas ya. Karena copywriter itu berhubungan dengan kepenulisan tentang menulis-menulis ya. Maka dari itu kamu harus belajar ya skill-sing penulis ya. Tata bahasa, tata baca, itu penting banget. Dua, skill psikologi untuk memersuasi orang lain. Ini penting banget karena ya lagi-lagi kita berkomunikasi dan kita ingin memersuasi manusia kan. Maka dari itu kamu harus belajar tentang manusia itu sendiri. Dan yang ketiga tentu kreativitas, teman-teman. Ya, ini lebih ke soft skill ya. Oke, kita akan bahas satu persatu, teman-teman ya. Copywriter, teman-teman. Kalau yang saya perhatikan ya, copywriter yang profesional sama yang hanya tahu copywriter, itu bedanya itu kebanyakan mereka belajar di tata bahasanya ya. Jadi biasanya tanda bacanya itu bagus, pemilihan katanya tepat, dan lain sebagainya. Nah, untuk belajar tanda baca dan lain sebagainya, kamu bisa belajar melalui website EYD5 ya. Nah, ini saya akan kasih contohnya misalkan ya. Teman-teman bisa langsung masuk ke EYD5. Jadi kalau dulu itu PUEB, teman-teman. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sekarang ganti balik EYD lagi ya. Nah, di EYD teman-teman, ini kita belajar bahasa Indonesia hari ini ya. Di EYD itu Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ini versi kelima. Pedoman resmi yang dapat dipergunakan oleh instasi pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Nah, di sini kamu bisa belajar apa saja? Banyak ya. Bisa belajar? Nah, ini huruf abjad ya. Huruf vokal, konsonan. Terus ini ya, yang kepake-kepake ya. Huruf kapital. Kapan sih kita menggunakan huruf kapital? Yang huruf besar ya. Terus huruf miring itu gunanya buat apa? Kapan kita harus menggunakannya? Terus ini ya, tanda baca. Ini kepake banget. Jadi, kapan sih kita harus menggunakan titik? Ya, kapan kita harus menggunakan koma? Dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa baca di sini ya. EYD versi 5. Untuk memperbanyak atau mempertajam skill kepenulisan kamu. Ya. Terus, kalau misalkan teman-teman ingin mencari sebuah arti, arti dari sebuah kata, kamu bisa gunakan KBBI ya. Jadi, KBBI itu, kamu sebesar bahasa Indonesia ya. Misalkan kamu ingin mencari sebuah kata dari apa? Misalkan, oh, gawai. Nah, gawai ya. Gawai itu apa? Gawai itu kerja ya, atau pekerjaan. Misalkan kalau kamu melihat sebuah kalimat nih, dan kamu bingung nih, ini maksudnya apa sih? Nah, kamu bisa selesai aja di sini ya. Jadi, ini kamu sebesar bahasa Indonesia yang bisa kamu lihat gitu kan ya. Ataupun kalau saya, teman-teman ya, selain saya di sini, saya itu biasanya langsung ketik sih di Google ya. Biasanya seperti ini. Nah, ini ya. Gawai adalah alat canggih ya. Nah, saya kadang-kadang bingung kenapa tadi di KBBI juga beda ya. Artinya sama yang kita search di sini ya. Terus kalau mau cari sinonim, kalau sinonim ada banyak ya website ya. Kalau untuk kamu yang memperkaya diksi ya, dan skill kepentulisan kamu. Kalau saya sih biasanya pakai ini ya, Tesaurus, eh bukan, Tesaurus ya. Saya bukan, saya nggak pakai ini sih sering ya. Saya pakai yang lain ya. Tapi, saya lupa namanya ya. Tapi ini juga bisa sih ke teman-teman pakai ya. Ini ya, misalkan kamu mencari sinonim apa. Sinonim pekerjaan. Ini ya. Nah, kamu bisa cari ini sinonimnya ya. Nah, ini bagus banget ya ternyata ya. Lebih detail sih dibandingkan yang saya pakai biasanya. Ini juga bisa. Jadi, intinya adalah beberapa website ini tentu akan memudahkan teman-teman ya untuk belajar skill kepentulisan ya. Itu yang bisa kamu langsung pakai ya. Jadi, intinya adalah Sebagai copywriter teman-teman, kalau kamu ingin naik ke tingkat yang lebih profesional ya, kamu harus paham lah ya tentang yang seperti ini ya. Karena ini kepakai banget. Khususnya buat kamu yang nanti mungkin nulis, nulisnya untuk brand-brand profesional ya. Brand-brand nasional. Itu kan ya sayang banget kan kalau misalkan kamu dipercaya, tapi kamu nggak mengerti tentang hal ini ya. Nah, yang kedua adalah skill psikologi. Teman-teman mau mempersuasi. Terlalu diingat kita berhubungan dengan manusia gitu kan ya. Kita yang ingin mempersuasi manusia. Maka dari itu, kamu harus belajar tentang manusia itu sendiri ya. Nah, kalau saya teman-teman, saya rekomendasikan kamu bisa belajar di buku Influence ya. Influence itu buku yang cukup laris ya. Bukunya Robert Cialdini. Yang mana di Influence itu kamu bisa belajar tentang skill, prinsip persuasif ya, yang bisa kamu terapkan. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Beliau itu merangkum ya. Ada 6 prinsip persuasif yang bisa kamu pakai. Yang pertama itu reciprocity. reciprocity itu prinsip yang kayak timbal balik ya. Contoh nih, kalau misalkan kamu dikasih orang kue gitu kan ya. Ketangga kamu kue. Tentu kan kita akan merasa kayak, wah, nggak enak nih udah dikasih. Kita masa nggak kasih balik. Akhirnya kita mau kasih balik ya. Itu reciprocity. Jadi, dengan kamu sering-sering memberi gitu, kamu juga akan sering menerima. Ya, itu spesifik persuasi. Lebih mudah menerima. Yang kedua adalah scarcity. Scarcity itu kelangkaan ya. Jadi, kalau misalkan, kalau kamu sering lihat, pengaplikasiannya dalam copywriting itu kayak, diskon 50% khusus hari ini saja. Nah, itu kan secara nggak langsung kita mendorong orang untuk segera check out nih. Kalau misalkan kamu ingin mendapatkan diskonnya. Yang ketiga adalah social proof. Social proof itu bukti sosial ya. Banyak ya bukti sosial ya. Bisa jadi kalau misalkan kamu bilang bahwa rumah ini telah terjual 3000 piece. Eh, 3000 unit. Bukan piece ya. 3000 unit di seluruh Surabaya. Nah, itu kan secara nggak langsung kan kita menunjukkan bahwa, wah, rumah ini laku nih. Kalau nggak laku, nggak mungkin terjual segini banyak. Ya, pastikan jangan bohong ya. Empat konsistensi. Orang-orang yang konsisten, orang-orang yang terus melakukan aktivitasnya, itu lebih mudah mempersuasi orang. Contohnya, kalau misalkan nih kamu ingin belajar copywriting nih, ke orang yang satu konsisten membuat copywriting, dan yang kedua adalah orang si A, misalkan dia konsisten, yang si B mereka nggak konsisten. Nah, kamu lebih tertarik yang mana? Mayoritas dari kita adalah, ya kita lebih tertarik sama orang yang konsisten belajar. Nah, itu prinsip persuasi juga. Yang kelima, authority. Authority itu kayak menang ya. Jadi, orang-orang yang punya authority. Misalkan nih, contoh ya, kamu mencari sebuah dokter. Kamu mencari seorang dokter. Tapi, dokter ini, yang pertama itu udah punya nama, si A. Yang si B, dokternya baru. Baru praktek gitu kan. Nah, kalau kamu lebih tertarik yang mana? Yang mayoritas dari kita, kalau saya ya, saya tertarik sama si A. Kenapa? Karena udah expertise. Udah punya authority. Udah punya wawanan di sana. Yang ke enam, liking. Liking itu, ini ya, kesukaan ya. Saya pernah dengar satu kutipan ya. Dia itu bilang, menjadi orang penting itu menyenangkan. Tapi, lebih penting menjadi orang yang menyenangkan. Nah, itu liking. Jadi, dengan kamu itu, menjadi orang yang friendly, yang nggak ngeluh mungkin, itu lebih mudah untuk mempersuasi orang lain. Itu prinsip persuasi. Nah, kamu bisa baca lebih detail ya, di bukunya yang ini ya. Saya akan kasih tunjuk bukunya. Ini bukan promosiin bukunya ya. Tapi, teman-teman bisa baca bukunya ya. Karena ini bukunya bagus banget. Influence. Ya, Rob Peci Aldini. Nanti bisa cek bukunya yang ini ya. Di marketplace atau dimanapun. Kamu bisa baca. Ini bukunya bagus banget. Oke? Memudahkan kamu untuk mempersuasi orang lain. Nah, ini juga selain itu ya. Selain buku itu, kamu juga bisa belajar dan baca bukunya How to Win Friends and Influence People. Ini juga bagus banget untuk kamu belajar tentang psikologi dan teknik mempersuasi dan teknik komunikasi tentunya. Ini akan sangat berguna buat kamu yang ingin menulis copywriting. Ya? Dan yang ketiga adalah kreativitas, teman-teman ya. Walaupun kreativitasnya kan sebenarnya sesuatu yang subjektif kan. Karena kan kita nggak bisa bilang seseorang itu harus melakukan apa supaya dikatakan kreatif. Nggak ada gitu kan. Subjektnya apa? Tentu tolok ukurnya bagi sebagian orang itu berbeda-beda. Maka dari itu, tapi bukan berarti kalau seperti itu kita nggak kreatif gitu kan. Maka dari itu kamu harus tetap berusaha lah ya mengeksplore kreativitas kamu dengan cara membuat sesuatu yang berbeda. Contohnya seperti ini. Nah kalau kita lihat ya ini banner yang cukup rame ya. Dicari uang hilang. 10 ribu ya. Bila menemukan akan mendapatkan imbalan satu porsi indomie goreng, mangkok, pangsit, hubungi dapur bunda. Contohnya seperti ini. Jadi kesannya itu kayak orang melihat bahwa oh dicari, dicari uang hilang. Tapi pas dibaca-baca ternyata ini promosi gitu kan ya. Tapi dari sudut pandangnya kan berbeda kan. Menarik perhatian orang ya. Sementara yang ini. Ini juga cukup menarik ya. Dari OT ya formula ya. Dia bilang build strong teeth. Jadi dia nggak bilang bahwa oh ini apa, ini pasti bagus. Ini bisa membuat gigimu lebih kuat. Nggak. Nggak hanya bilang seperti itu. Tapi dia menunjukkannya dengan cara membuat banner yang bisa dirobek dengan gigi seperti ini. Ini cukup menarik ya. Nah itu tadi teman-teman tentang kreativitas. Tapi kreativitas itu walaupun ya susah diukur. Tapi seayangnya kalau misalkan ada trend tertentu kamu bisa mengikuti trend ya. agar kamu bisa menghasil kreativitas. Dan mungkin teman-teman itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu mendapatkan update-update terbaru seputar konten-konten tentang digital marketing dan digital teknologi dari channel ini. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video yang baik. Sampai jumpa di video ini.